Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Ryan Techno. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih seputaran Windows 10, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas, yaitu bagaimana cara mengatasi. Kalau kita sedang buka file explore, itu tiba-tiba kadang-kadang nge-close sendiri, teman-teman, atau force stop, atau keluar sendiri ya. Nah, cara mengatasinya gimana? Simak video ini sampai selesai. Nah, di sini saya akan memberikan dua cara. Cara yang pertama, teman-teman masuk ke Text Manager terlebih dahulu, yaitu klik kanan di taskbar yang bawah ini ya. Klik kanan, kemudian pilih Text Manager. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Teman-teman cari Windows Explorer. Oke, nah ini ya Windows Explorer ini ya. Oke, kemudian teman-teman klik kanan di Windows Explorer-nya, kemudian pilih End Text. Nah, nanti Windows Explorer-nya akan tertutup ya. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang atas ini File, pilih Run New Text. Nah, teman-teman di sini dipilih saja, diketik saja Explorer.exe seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah diketik seperti ini, teman-teman jangan lupa dicentang yang ini ya. Create this text with as many treasured privilege. Oke, kemudian teman-teman klik OK. Oke, kita tunggu sampai Windows Explorer-nya sudah terbuka lagi ya. Nah, setelah itu, kita close Text Manager-nya. Kemudian, teman-teman coba buka Windows Explorer-nya lagi, apakah masih sama atau tidak. Apabila masih juga sering keluar sendiri, kita masuk ke langkah yang kedua. Yaitu langkah yang kedua, teman-teman klik Windows Explorer-nya. Kemudian perhatikan di sebelah kiri atas kemungkinan ada Quick Access ya. Oke, teman-teman tinggal diklik kanan Quick Access-nya. Nah, di sini teman-teman pilih Option. Kemudian, di bagian bawah ini yang Privacy, teman-teman klik Clear saja ini. Oke, Clear. Teman-teman di Clear saja, kemudian diklik OK. Nah, di sini Quick Access-nya sudah bersih ya. Teman-teman coba restart komputernya. Nah, setelah di Restart, teman-teman coba masuk lagi ke Windows Explorer-nya. Kemungkinan besar sudah normal, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi Windows Explorer yang sering keluar sendiri ya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.